Oke, hello semua. Balik lagi di channel TheFelix ya. Jadi guys ya, di channel TheFelix kali ini akan membahas tips cara untuk farming XP ya. Farming XP untuk leveling ya, bagi kalian yang pemula yang perlu banget untuk leveling XP ya. XP kalian tuh lagi sedikit juga memang. Jadi disini bakal saya langsung carikan kalian ya tips untuk farming XP, biar XP kalian tuh cepet gede dan level kalian juga cepet naik gitu ya. Jadi disini saya langsung aja ya ke tutorial cara nyari XP-nya, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like di bawah. Juga subscribe-nya biar gue semakin sering upload ya, biar gue kalau kalian subscribe gue senang juga gitu ya. Jadi gue langsung aja ke tutorialnya, oke let's go. Oke guys, jadi pertama ya di mana kita bisa dapat XP yang banyak ya untuk farming ya. Jadi farming pertama itu tempatnya itu ada di sini ya guys ya, di missy. Di missy ini kalian bisa mendapatkan XP yang sangat banyak. Minimal yang paling gede itu XP-nya 60 ya, itu gede banget ya untuk masalah XP. Jadi kemungkinan naik level yang cepet itu ya pasti disini guys ya, di mission. Di mission ini paling bagus ya untuk diselesaikan setiap hari karena di missy inilah kita bisa mendapatkan XP yang lebih besar ya. Karena XP-nya banyak banget, gede-gede banget. Ada yang 40, 50, ada yang 30, yang paling kecil ada yang 20 ya. Jadi makanya guys ya untuk setiap hari ya guys ya, kalian harus selesaikan misi harian ini. Karena kalau tidak itu kalian harusnya membuang-buang XP yang ada disini ya. Kalian selesaikan, karena ini semuanya udah pasti bisa dilakukan ya. Karena nggak mungkin ya untuk pemula ya pasti bisa untuk selesaikan nih. Satu hari aja cukup ya. Jadi selanjutnya untuk mendapatkan XP yang paling banyak itu di mana guys ya? Di petualangan guys. Itu petualangannya, kalian kan biasanya menyelesaikan petualangan ini jika sudah clear pertama kali itu pasti mendapatkan bonus 10 XP ya. Jadi untuk itu kalian terus ya, jalankan petualangan ini biar XP kalian juga cepet naik gitu. Karena disinilah kita juga dapat ladang XP yang lumayan banyak ya, sekitar 20 ya sekali clear stage. Jadi untuk selanjutnya, kalau udah selesai ya, kalau udah selesai kalian farming disini, kalian bisa coba langsung farming kesini. Sisi lain bintang ya, sisi lain bintang. Sisi lain bintang ini kalian mendapatkan minimal 16 XP ya. Lumayan banget sisi lain bintang ini. Kalian bisa dapet 16 XP untuk sekali clear-nya. Itu udah lumayan banget ya, banyak. Jadi untuk farming disini gue sarankan ya selain bintang juga ya, nanti ada tempat lain lagi satu. Pas itu untuk di harta selain kalian cuma dapet 10 XP ya, jangan disini ya. Jangan disini farming, apalagi sebenarnya itu cuma 1 kali doang sih. Gak bisa dipakai farming. Dan selanjutnya, untuk pertempuran kuliner ya. Perempuran kuliner itu kalian cuma dapet sekitar 10 XP. Jadi jangan farming di pertempuran kuliner ya. Untuk farming XP ya. Kalau farming makanan ya buat upgrade hero, ya boleh ya disini. Jadi untuk opera hantu bayangan ini ya, kalian cuma dapet sekitar 10 XP doang juga. Jadi, saya sarankan jangan farming XP disini juga. Karena disini cuma dapet 10 XP ya, sedikit banget. Dan kalian kalau perlu item ya untuk upgrade kemampuan gini ya, kayak ketingkatan itu. Ya kalian farming disinilah. Kalau kalian perlu banget ya item kedekatan biar nambahin STR, PD, Physical Defense, dan Magical Defense. Atau HP ya, boleh lah. Jadi selanjutnya untuk malam ajaib pustakawan ya. Malam ajaib pustakawan ini kalian cuma dapet sekitar 15 XP. Tapi ini lumayan banget ya. Walaupun cuma kalah 1 XP dari sisi lain bintangnya. Tapi ini udah lumayan banget. Dan kalian memang harus perlu farming disini juga guys ya. Untuk mengagrep kemampuan rahasia gitu. Jadi, saya sarankan juga farming disini. Nah, selanjutnya untuk tarungan tim juga pasti. Tarungan tim kalian juga harus farming disini guys ya. Karena disini farmingnya kalian bisa dapet 16 XP dan plus gold banyak. Gold banyak. Item seperti artefak itu ya. Banyak banget pasti disini kita dapetnya. Dan juga item untuk upgrade item kalian yaitu essence-nya. Itu harus kalian bisa farming di pertempuran tim ya. Ini makanya gue sarankan kalian untuk farming disini. Jadi tempat farming yang paling gede ya menurut gue. Itu ada tarungan tempuran tim. Malam ajaib pustakawan. Dan juga satu lagi yang itu adalah sisi lain bintang. Disitulah tempat 3 tempat yang kalian bisa pakai untuk farming XP ya. Biar XP kalian banyak gitu. Dan kalau masalah tempat lain ya. Masih belum ada ya. Untuk tempat lain. Untuk farming lain-lain. Jadi kalian bisa farming disitu-situ aja dulu. Untuk nyari XP yang banyak. Kalau kalian perlu cepat-cepat naikin level kalian. Dan juga siapkan energi kalian yang banyak ya. Dan agar kalian gak kehabisan energi juga pas lagi farming gitu. Kasian juga. Dan hero kalian juga siapkan. Biar nanti kalau ada masalah. Kalian bisa improve ya. Improve lah pokoknya. Jadi untuk tempat farming ya guys. Untuk situ itu aja sih tempat-tempatnya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan-tekan kompon like di bawah ya guys ya. Dan juga subscribe-nya. Biar gue semakin terus update terus ya. Jadi see you next video guys ya. And goodbye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!